Ya, kita lanjutkan ya Nah, ini tadi si sini Eh, udah belum saya pincat rekan sih Oh, udah, takutnya Udah ngomong nanti gak ini lagi Nah, ciri-cirinya Ciri-ciri yang pengendalian yang tadi sudah saya sampaikan tadi Itu semua perlu direncanakan saja Sehingga sebetulnya memang penyusunan sistem pengendalian ini Sebetulnya berbarengan dengan formulasi sebetulnya Cuman ya kalau mau ditanya tepatnya di mana Sebetulnya di formulasi Tapi di paling akhir formulasi banget gitu Bahkan masih bisa di awal-awal periode eksekusi Jadi kalau misalnya pakai bulanan-bulanan gitu Ini masih bisa dilakukan di Januari awal lah gitu Itu masih bisa tuh seperti itu Dan biasanya nanti akan terdapat penyesuaian gitu Bahkan tidak jarang sampai Februari gitu Itu masih ternyata ukuran-ukurannya tuh mesti dirubah gitu Nah, seperti itu Bahkan bisa jadi ukuran-ukurannya pun Bisa nanti misalnya Maret berubah lagi gitu Karena kan kondisinya Januari, Februari, Maret ini Tidak diketahui pada saat November kemarin Pas menyusun gitu Nah, seperti itu Tapi bukan berarti Nggak pakai Apa namanya Ngerubah nyatanya ngasal gitu Ya, nggak juga Nggak ngubah juga Nggak Ini Berarti sudah jelas ya Itu butuh koordinasi gitu Nah, seperti itu Karena tadi Kenapa sih tiba-tiba harus dirubah? Karena kan ini bekerja selama periode jalannya hari demi hari Itu kan si ini sensor, otak, terus tindakan Itu semua kan menjadi satu gitu Apa ya Menjadi satu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk berubah secara cepat gitu Itu sangat lazim terjadi sebetulnya Gitu ya Gitu Nah Masih sama nggak konsep dasarnya dengan Implementasi strategi yang dari korporat Sama ya Ada hirarkinya Itu sama Nanti kita Apalagi nanti kamu setelah UTS Itu akan lebih lihat lagi Lebih rinci Oh, kalau di korporat itu begini Bikinnya Kalau di departemen Di fungsional gitu ya Bikinnya seperti ini Gitu ukurannya Gitu Seperti itu Dan semuanya nanti tetap sama seperti pas kita belajar penurunan dari korporat fungsional itu Semuanya terpusat di atas di korporat Gitu, nah seperti itu Ya Gitu Nah, ini yang strategi ditambahan dirumuskan Ya, pada saat membuat strategi tingkat fungsional itu Ya Strategi tingkat fungsional itu Gitu, nah ini yang tadi saya katakan Digunakan untuk menjamin semua orang yang mereka supervisi itu melaksanakan strategi yang ditetapkan Jadi Kalau fungsional itu kepala departemennya, manajernya Memastikan operasionalnya berjalan dengan baik Nah, seperti itu Ya, ini masih konsep ya Lagi-lagi Jadi ya, ini sama juga Gitu Perumusan pengendalian ya Pengendalian manajemen Gitu, nah Artinya kita sudah masuk ke order implementasi Nah Pengendalian tugas itu Memastikan bahwa si tugasnya itu memang dilaksanakan dengan baik Gitu, nah seperti itu Gitu ya Nah Aktifitasnya tidak melumutlak sih sebetulnya seperti ini Gitu, kadang-kadang ada yang Gak ada Misalnya Kalau meresanakan itu pasti ada gitu ya Tapi bisa jadi Gini, misalnya Gak ada mempengaruhi gitu Itu bisa seperti itu Karena ketika kita sudah koordinasi Itu berarti kita sudah Sudah Sampai kita sadari Kita sudah Mempengaruhi satu sama lain sebetulnya Eh, kamu ngerjainin Nanti kamu ngerjainin Kamu ngerjainin Nah, itu kan sudah sebetulnya Kita memberikan pengaruh Sama orang yang kita ajak ngomong Gitu, sebetulnya Apalagi kalau yang ngomongnya atasannya Atasan yang ngomong kan Harus dilakukan sama bawahannya Ya, seperti itu Oke, sepertinya kita cukup Untuk ini Nah, nanti kita Nah, ini kan kita lihat ya Perangkatnya Perangkat manajemen kontrol sistem itu Nanti kita pasti akan bersinggungan Dengan struktur organisasi Nanti di pertemuan ketiga ya Kalau kita masuk ke sana Gitu ya Ini struktur organisasi yang Kalau ini Berarti nanti pengendaliannya Seperti ini Gitu Kalau nanti bisnis unit Gitu ya Kalau bentuknya matrix Gitu, itu seperti apa Gitu Itu adalah bagian HRD Bagian human resource Itu akan setengah mati Bersinggungan dengan ini semua Ya Nah, karena Nanti dia akan dipengaruhi lagi Sama budaya perusahaan Habis ini kita akan masuk Kedalam budaya perusahaan Budaya organisasi sih Sebetulnya ya Seperti itu Oke Nah Ini yang tadi saya katakan Cuma tadi Ini kan contohnya Lebih rumit Dan lebih Menggunakan bahasa Inggris Kalau tadi yang saya kata Yang saya pakai contoh yang tadi Yang apa Survei itu Saya contohkan dalam Contoh yang lebih sederhana Gitu Kalau ini dari buku sih Ini dari buku sendiri Kalau kita lihat ya Ini sebetulnya Ini Ini kan strateginya nih Nah ini kan sebetulnya nih Pengendalian manajemen Jadi Memasuki bisnis baru Gitu Nah berarti Si manajemen bagaimana Mengendalikan supaya Memasuki bisnis baru itu Terlaksana Gitu Nah dia Sudah Sudah menentukan Rencananya adalah Ekspansi Menambah Ya menambah Ruang lingkup Ininya Ruang lingkup Perusahaannya Gitu ya Expand a plan Jadi si pabriknya Di Perbesar Gitu Nah seperti itu Gitu ya Nah Proses Peningkatan Kapasitas si pabriknya Di perbesar Itu kan Perlu Rencana ya Punya Maksudnya bagian Lokasi A Dulu Lokasi B Dulu Nah itu kan Nanti-nanti dipastikan Oh bener gak Pada bulan Maret Ini lokasi A nya Dulu yang diperbesar Pada bulan ini Nah seperti itu Ya Oke kita langsung Masuk ke Yang selanjutnya Ya Ya Yaitu mengenai Kesatuan tujuan Jadi kesatuan tujuan Nah Ini Berbicara mengenai Sebetulnya mengenai Kendala 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 Apa sih yang dihadapi Oleh organisasi Gitu ya Ketika Melaksanakan Atau Yang melaksanakan Strategi Dalam arti Ini Apa Sistem pengendaliannya itu Bisa dilaksanakan Atau tidak Seperti itu Bahkan Sistem pengendalian Yang seperti apa Gitu yang Yang sesuai Untuk dilaksanakan Oleh Sebuah organisasi Ya Seperti itu Nah kita bicara Mengenai Kesatuan tujuan Ya Gol Kongruan Keselara Atau keselarasan Tujuan Jadi Satu Selaras Dipastikan Semuanya Berjalan Secara Beriringan Langkahnya Sama Langkah Tenaga Yang Dikeluarkannya Sama Seperti itu Nah Nih ya tuh Keselarasan Tindakan Setiap Anggota Dalam Organisasi Keselarasan Tindakan Setiap Anggota Dalam Organisasi Untuk Menyalaraskan Tujuannya Tujuannya Artinya Ini adalah Anggotanya Tujuannya Anggota itu Dengan Kepentingan Organisasi Artinya Setiap Anggota Dalam Organisasi Itu Harus Bisa Memberikan Sebuah Keseimbangan 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 Dalam Arti Ini yang Mana Dulu Yang Harus Saya Turutin Kebutuhan Saya Atau Kepentingan Organisasi Seperti itu Kepentingan Saya Atau Kepentingan Organisasi Seperti itu Kalimat Yang Tadi Saya Katakan Kesannya Bisa Dua Bisa Mudah Itu Gampang Tinggal Ini Aja Tinggal Dipilih Aja Atau Bisa Juga Bukan Sulit Bukan Mudah Tapi Bisa Juga Bukan Sulit Tapi Kayak Gitu Aja Kok Dipikirin Seperti Itu Jadi Bahkan Tidak Untuk Dipikir Memikirkan Bukan Masalah Sulit Tapi Dipikirkan Tidak Seperti itu Seperti itu Itu yang Agak Agak Ekstrim Akhirnya Karena Semuanya Tidak Memikirkan Jadi Bukan Bikir Mudah Lagi Tidak Memikirkan Sama Sekali Itu Ketika Ada Yang Sadar Bahwa Ternyata Ini Tidak Sama Semua Satu Tujuan Berarti Ini Kita Harus Menyatukan Tujuan Nah Itu Sudah Terlambat Dan Akhirnya Menjadi Hal Yang Mustahil Untuk Dilakukan Seperti itu Ya Oke Kita Masuk Ke video Selanjutnya Ini Sudah Mau Habis Soalnya 9 Menit Sambor Tujuan Tujuan Sambor Tujuan Tujuan Sambor Tujuan Tujuan